Kamu jualan online dan punya banyak toko di marketplace, pasti agak susah ya untuk mengatur pesanan yang masuk Karena harus buka satu-satu di tiap akun allshop kita Tenang aja, aku punya solusi yang bisa memudahkan bisnis online kita Yang penasaran, simak terus Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan ngebahas cara proses orderan di marketplace kita secara massal Jadi langsung bisa kita proses dalam satu website aja Dan website yang sering aku pakai adalah Bigseller Bigseller adalah platform omni channel e-commerce berbasis web untuk memudahkan pengelolaan toko di berbagai channel e-commerce Agar lebih efisien, waktu, tenaga, dan biaya Menurut aku, kalau kalian pengen ada kemajuan di bisnis online kalian, kalian itu emang harus belajar website yang kayak gini teman-teman Karena ini bakalan bikin pengelolaan toko kita terlihat lebih profesional Bigseller ini punya banyak fitur unggulan yang bisa kita manfaatin secara gratis ya teman-teman Mulai dari scrap produk, salin toko, template watermark, proses pesanan dan cetak label massal Dan yang jadi fokus pembahasan kita di video kali ini adalah yang proses pesanan dan cetak label massalnya Karena dari aku sendiri pun, aku kan jualan online dan punya toko online ada di banyak platform ya Jadi aku jualan di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop Bahkan toko Shopee aku itu nggak cuma satu teman-teman, malah ada empat Nah, kesulitan yang aku alami, aku tiap hari itu harus buka satu-satu toko online aku Jadi aku harus buka Shopee, aku harus buka TikTok Shop, aku harus buka Tokopedia Untuk proses pesanan yang masuk Nah, tapi kalau kita pake bigseller, toko online kita yang ada banyak tadi Bisa aku pantau cuma dalam satu tampilan bigseller aja teman-teman Cuma dalam satu tampilan dashboard dari bigseller Dan otomatis semua pesanan yang masuk ke toko online aku itu bisa aku proses secara massal Nah, inilah yang bakalan kita bahas Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa ya untuk di-like dulu video ini Kalau udah di-like, jangan lupa untuk di-klik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar online shop dan juga seputar website untuk online shop So, langsung aja kita mulai ke pembahasannya Di sini aku bakalan buka Google dan di sini aku bukanya pake laptop ya supaya tampilannya itu lebih gampang Tapi kalau teman-teman mau bukanya lewat HP itu bisa kok Jadi, ikutin langkah-langkahnya tinggal menyesuaikan aja ya Di pencarian Google, kita cari aja www.bigseller.com Kita searching, kita pilih yang ini ya, yang ada logo bigsellernya Kita klik aja, kita buka website-nya Kita klik aja yang daftar gratis ini Nanti tampilannya itu bakalan seperti ini Kalau teman-teman belum punya akun di Bigseller, berarti kalian harus daftar dulu ya Jadi ini data-data yang kalian lengkapin waktu kalian daftar Setelah kalian daftar, itu nanti kalian tinggal masuk aja Kalian masukin email, password, sama masukin kode verifikasi yang ini Aku udah punya akunnya, langsung aja aku bakalan masuk Oke, jadi untuk tampilan dashboardnya itu bakalan seperti ini Berhubung kita mau proses pesanan di toko kita secara massal Kita fokus di bagian ini ya Kita klik aja pesanan Kita klik di bagian proses pesanan Nah, teman-teman, ini adalah data-data dari toko aku Di sini untuk marketplace itu aku punya orderan dari Shopee ada dua Terus di bagian filter ini, kita bisa filter mulai dari marketplace-nya Toko kita, gudangnya, jasa kirimnya, sampai seterusnya Buat kita tahu ada data-data di sini, kita itu harus integrasi toko kita dulu teman-teman Kita klik aja di pojok kanan atas ini Ada tulisan integrasi akun, kita klik dulu Oke, di sini aku udah ngintegrasiin, aku udah nambahin toko Shopee aku Dan di sini aku tambahin ketiga toko Shopee aku Jadi, untuk semua toko Shopee aku yang tiga ini Semua pesanannya itu bisa aku pantau di bagian pesanan tadi Jadi, kalian harus integrasiin dulu ya toko kalian Kalian bisa klik aja tambah toko baru Kalian itu bisa ngintegrasiin semua toko kalian Bisa Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan sebagainya Misalnya kalian punya toko Shopee, terus toko Shopee-nya juga ada banyak Nah, kalian bisa kok masukin semuanya, kayak yang aku ini Kita balik lagi ke proses pesanan Di sini aku cuma ada dua orderan dan ini dari Shopee Kalau misalnya kita nambahin toko lain, itu nanti muncul di sini teman-teman Kalau kita nambahin TikTok Shop, berarti nanti bakalan muncul TikTok Shop Kalau ada Tokopedia, berarti di sini nanti tampil juga Tokopedia Kalau kita mau cek orderan kita di semua toko kita yang kita integrasiin Kita bisa klik aja yang bagian semua Tapi kalau misalnya cuma mau lihat yang dari Shopee, bisa juga klik yang Shopee ini Terus untuk tokonya juga, di sini ada tiga toko Shopee aku Ternyata yang dapat orderan itu yang dari toko devicollection.co.id sama yang devivation Kalau mau klik yang devivation aja, itu bisa Nanti orderannya bakalan muncul di bawah Tapi kalau mau klik juga yang devicollection.co.id Artinya kita lihat pesanan yang di toko Shopee ini Kita scroll ke bawah, berarti ini muncul pesanannya Kalau semua, berarti semua tokonya itu bakalan muncul ke bawah Kayak gini teman-teman Nah, aku bakalan filter aja di semua toko aku ya Terus aku scroll ke bawah Untuk proses pesanannya itu gampang banget Kita klik aja yang tanda centang ini Pastiin semuanya udah kecentang Terus teman-teman tinggal klik aja proses Bakalan muncul set alamat pickup Kita bakalan atur alamatnya ya Jadi mulai dari yang atas Devicollection, kita klik yang atur alamat default Kita klik alamatnya Masukin nama kita sama nomor kita Kita klik apply Kita lakuin yang sama terhadap toko yang devicollection.co.id ya Untuk atur alamat defaultnya Kalau semuanya udah kita setel alamat pickupnya Alamat pickup itu adalah alamat untuk si kurir itu jemput paketnya ya Jadi kalau kita masukin yang jalan Palembang Betung KM18 Berarti nanti si kurirnya bakalan jemput ke alamat ini teman-teman Kalau udah kita klik aja konfirmasi dan lanjutkan yang paling bawah Selanjutnya kita klik aja yang di pojok kanan atas ini Kita proses Ini untuk hasilnya kita tutup aja Terus kita scroll ke atas Kita geser ke kiri Kita klik di bagian menunggu dicetak Kemudian kita scroll ke bawah Nah ini adalah orderan yang sebelumnya itu udah kita atur untuk pengirimannya ya Langkah selanjutnya kita bakalan cetak label pengirimannya Untuk pesanan dari toko yang berbeda Itu kita nggak bisa cetak secara massal sekaligus seperti ini ya Ini kan orderan yang dari Devi Fashion Kemudian yang ini orderan dari Devi Collection Kalau kita mau cetak label pengiriman secara semuanya itu nggak bisa ya Jadi harus per satu toko Kalau misalnya mau dicetak label pengiriman secara massal Nah aku bakalan coba untuk prosesnya itu satu-satu ya Karena toko shoppingnya itu beda Jadi kita klik aja pesanan mana yang mau kita atur Kita klik yang cetak label pengiriman Ini untuk label pengirimannya Tinggal kita print aja Terus kita tempel ke paketnya Kalau misalnya temen-temen nggak punya printer buat nge-print resi Kalian bisa tulis aja nomor resi yang ini ya Kalian tulis manual, pake kertas, pake pena Terus kalian tempelin di paket Shopee yang bakalan kalian kirim Kita kembali lagi ke bigsellernya Bakalan muncul konfirmasi hasil cetak Kita klik aja tandai sudah dicetak Untuk pesanan yang ini udah aku cetak label pengirimannya Terus aku mau coba untuk proses cetak label yang ini ya Kita centang Kita klik yang cetak label pengiriman Ini untuk resi pengirimannya Tinggal kita tempel aja di paketnya Jadi barangnya kita packing Terus kita tempelin si resi ini ya Kalau yang nggak ada printer Kalian bisa tulis nomor resinya aja Kita kembali lagi ke websitenya bigseller Bakalan ada konfirmasi hasil cetak Kita klik aja tandai sudah dicetak Langkah selanjutnya kalau barangnya udah selesai Kita packing, udah kita tempelin resi pengiriman yang tadi Kita bakalan kirim ya Kita pilih aja pengiriman massal yang kita centang semua Terus kita klik kirim yang paling atas ini Yang tanda warna ijo Kita klik aja konfirmasi Kita scroll ke atas Kita fokus ke sebelah kiri Kita klik yang menunggu pick up Kita scroll ke bawah Jadi pesanan yang tadi itu masuknya di bagian pick up Jadi ini tinggal kita hubungi aja kurir yang bersangkutan Kebetulan disini aku pakai yang JNT Express ya Jadi tinggal kita chat aja kurir JNT-nya via WhatsApp Kemudian kita bilang aja Kalau ada pesanan paket Shopee Kalau misalnya nggak ada WhatsApp si kurir JNT-nya Berarti teman-teman harus datang langsung ke konter JNT terdekat ya Kalian bawa paketnya terus kalian serahin aja Kalau paketnya udah di tangan JNT Nanti dia secara otomatis bakalan berubah menjadi pesanan dikirim teman-teman Nah kita masih fokus di bagian pesanan ini ya Kita udah bahas yang proses pesanan Ini untuk proses pesanan di seluruh toko online kita Terus di bawahnya ada menu pesanan belum dibayar Kita klik Oke jadi ini untuk tab pesanan belum dibayar Jadi aku punya satu orderan Shopee yang belum dibayar Ini udah terfilter ke semua toko Shopee aku Jadi emang cuma ada satu yang belum bayar ya Terus selanjutnya ini ada pesanan manual Kita coba untuk klik Nah teman-teman disini bisa masukin pesanan manual ya Pesanan manual ini berarti pesanan di luar marketplace Jadi ini itu orderan dari Instagram Dari WhatsApp ataupun dari Facebook Disini aku bakalan coba untuk lengkapin data-datanya Untuk nomor pesanannya ini bebas dari online shop kita Disini aku contohin Allshop Devi 100 ya Ini misalnya aja orderan ke 100 Untuk cara pembayarannya ini metode pembayaran yang dipilih sama customer aku Untuk nama logistik ini aku pake kurir Karena aku ngirimnya pake kurir Terus untuk nomor resi ini kita dapet dari kurirnya ya Jadi ini kita tanyain aja sama kurir CODnya Itu ada gak nomor resinya Kalau ada masukin disini Kalau gak ada teman-teman masukin aja bebas lah Jadi contohnya ini kurir KPP Ini aku pake jasa dari nama kurirnya itu KPP Terus jasa kirimnya dia pilih kurir untuk informasi pembeli Bisa kita lengkapi mulai dari nama penerima sampai seterusnya Untuk informasi penjual ini penjual kita ya Kita masukin data-data kita Terus disini untuk ongkos kirimnya itu berapa dimasukin disini Ini ongkirnya kenanya Rp12.000 ya Untuk pesanan COD dari customer aku Dan ini dibayar sama pembeli Terus kalau semuanya udah keisi tinggal klik aja yang pojok kanan atas ini Oke teman-teman jadi itu ya cara proses pesanan secara massal di semua marketplace kita Jadi silahkan buat kalian yang mau cobain website Bigseller ini Kalian coba aja dulu Karena dari websitenya sendiri pun dia udah gratis Terus terpercaya, aman Jadi aku rasa kalian bakalan suka juga sama website ini Yang pasti kalau kalian mau belajar Ini akan memudahkan pengelolaan bisnis online kita Buat teman-teman yang mau masuk di grupnya Bigseller Kalian bisa cek aja link yang ada di description box Youtube aku Karena bakalan ada gift atau penawaran gratis dari Bigseller Kalau masih ada hal-hal yang bingung atau kalian ada pertanyaan Silahkan kalian komentar aja di bawah Karena aku bakalan seneng Dan aku bakalan bales kalau semisalkan kalian komentar di Youtube channel aku See you on next main video Bye-bye